Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ruang Tunggu Kami kembali membahas mengenai beasiswa Pada episode kali ini, kita sudah mengundang salah seorang yang bergelut di bidang perbeasiswaan Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Alif Ilman Mansyur Selaku pengurus beasiswa KIPKA di UIN Mataram Dan juga sekaligus salah satu penerima beasiswa KIPKA dan LPDP Selamat pagi Pak Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Kalau boleh tahu di UIN Mataram ini ada beasiswa apa saja ya Pak? Oke, sebelum kesitu saya perkenalan dulu kali ya Rekan-rekan sekalian, saya Alif Ilman Mansyur Selain sebagai pembina lebih tepat nih Pembina di forum beasiswa penerima KIPKA Bidik misi Universitas Islam Negeri Mataram Sehari-harinya saya juga sebagai dosen di Fakultas Tarbiah dan Keguruan Prodi Tadrisi PS Kalau ditanya perihal apa saja beasiswa yang ada di UIN Mataram sebenarnya banyak Banyak dalam artian gini Tergantung di mana kalian bisa apply Kalau di penerima kartu KIP Maka bisa di apply di beasiswa bidik misi KIPKA Ya, KIPKA bidik misi Lalu ada beasiswa, kemarin saya dampingin ada salah satu mahasiswa saya Itu dapat BSI, beasiswa BSI Lalu ada beasiswa PLN Ada beasiswa BI Kebetulan ada, saya juga menerima beasiswa BI di Makassar Apalagi ya, saya rasa cukup banyak sih sebenarnya Kalau beasiswa itu tidak selamanya disiapkan oleh kampus Dalam artian kampus bekerjasama dengan suatu instansi atau suatu organisasi Lalu memberikan beasiswa Tidak selamanya seperti itu Tapi ada beasiswa-beasiswa eksternal dari luar Yang teman-teman juga bisa ikut disitu di dalamnya Yang penting kriteria dan prasyaratnya tercukupi Untuk kemudian bisa apply di beasiswa itu Seperti itu Baik, jadi Bapak juga salah satu penerima beasiswa KIPKA dan LPDP ya Pak? Iya, jadi tahun 2010 Saya seperti kalian, mahasiswa-mahasiswa juga Cuman Alhamdulillah saya dapat beasiswa dulu namanya Bidik Misi Kebetulan kami penerima pertama Jadi penerima pertama tahun 2010 Namanya masih Bidik Misi Dan hari ini Alhamdulillah menjadi dosen gitu ya Tapi sebelum itu juga mendapatkan beasiswa LPDP LPDP dengan jalur Alumni penerima beasiswa Bidik Misi Jadi sebelum LPDP Bidik Misi dulu? Yes, jadi LPDP ini kan banyak-banyak jalur ya Untuk bisa dapat beasiswa itu Salah satunya adalah jalur alumni penerima beasiswa Bidik Misi Bisa diceritakan Pak pengalaman Bapak Tentang penerimaan beasiswa secara step by step Dalam menerima beasiswa KIPKA dan LPDP Oke Saya sedikit berbagi pengalaman Tahun 2010 itu buka yang namanya beasiswa Bidik Misi Salah satu beasiswa yang sangat prestesius pada saat itu Untuk teman-teman yang berprestasi Tapi tidak cukup berprestasi Ada syaratnya yaitu miskin Jadi Bidik Misi itu adalah miskin berprestasi Nah teman-teman atau rekan-rekan kita pada saat itu yang memiliki prestasi pada saat SMA Itu bisa daftar disitu Dan tentunya dulu belum ada kartu KIP Jadi sekarang kan ada kartu KIP ya Dulu indikatornya gini Penghasilan orang tua Dibagi jumlah keluarga Kurang dari 600 ribu Jadi hitung-hitungannya kayak gitu Contohnya Penghasilan Kalau saya kebetulan Bapak saya sudah berpulang dalam tahun 2008 ya Jadi kelas 2 SMA itu saya sudah yatim gitu ya Ibu saya waktu itu belum memiliki pekerjaan yang tetap Jadi memang penghasilannya bisa dikatakan Belum cukup lah untuk membiayai kami 4 orang 4 orang anak gitu Nah 4 orang bersaudara Nah penghasilannya Kalau secara cepat saya ngitung Itu masih di bawah 600 ribu per bulan Akhirnya saya ihtiaran untuk daftar dan saya dapat Dapatnya di Universitas Negeri Makassar Saya dari Makassar Oh ya Pak Setelah itu baru lanjut lagi 2016 Daftar Ikhtiar daftar lanjut lagi Karena merasa bahwa Jadi seorang sarjana saya tidak cukup Tapi ingin melanjutkan sekolah Dan lagi-lagi berikhtiar untuk kemudian Tidak menyusahkan orang tua Tanda kutip ya Ingin membantu orang tua Meskipun ingin menggapai mimpi Tanpa minta bantuan orang tua gitu Akhirnya mencoba Untuk ikhtiar daftar bihasiswa dapat lagi bihasiswa S3 sebenarnya dapat kemarin Cuma bersamaan dengan penerimaan sebagai PNS Waktunya tidak sesuai untuk proses daftar ulang dan lain-lain Akhirnya dilepas dan menjadi seorang bihasiswa Mudah-mudahan doakan untuk bisa dapat bihasiswa lagi di STK Tadi kan Bapak bilang bidik misi itu untuk mahasiswa miskin berprestasi Bagaimana menurut Bapak apakah beasiswa bidik misi ini hanya bisa untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau bagaimana Pak? Baik Ini kalau kita bicara base-nya pengalaman ya Kalau bicaranya pengalaman Rekan-rekan sekalian pasti sudah Saya sebutkan tadi Sudah mendengarkan bahwa indikatornya adalah Pembagi jumlah keluarga dengan penghasilan 600 ribu itu Nah sekarang indikator kedua Per hari ini adalah indikatornya memiliki kartu KIP Kartu KIP ini didapatkan oleh seorang calon penerima biasiswa KIPK Itu tentunya berdasarkan berbagai macam indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini Dan salah satu indikatornya adalah Salah satu syaratnya adalah Si calon penerima biasiswa ini minimal Minimal itu anak-anak yang masih kurang mampu Karena nanti akan ada verifikasi faktual Verifikasi faktual dalam artian sampai rumahnya didatengin Rumahnya didatengin, difoto rumahnya dan lain-lain Kurang lebih seperti itu lembaran Dari kemarin kan kita ada buka questionnaire di Instagram Win Mataram Banyak yang warganet yang mengeluh tentang pemberian KIPK Ini nilai salah sasaran Karena yang lagi marek juga sekarang di media sosial itu Mahasiswa yang menerima beasiswa KIPK ini Tidak sedikit kehidupannya itu Head on head on yang banyak menyalahgunakan dana beasiswa itu Kalau itu menurut saya gini Tidak semua ya tentunya itu yang pertama Tidak semua dan memang menurut saya pribadi Saya juga dulu melihat yang seperti itu Ketika saya mendapatkan beasiswa bidik visi Di kampus dan melihat beberapa teman atau rekan-rekan saya itu melakukan yang seperti itu Meskipun sudah dapat duit Karena kan duitnya lumayan juga ya Perbulan itu dulu kami dapat 600 ribu Sekarang saya kurang update dapat berapa Tapi bisa lah untuk membiayai hidup mereka Nah persoalannya sekarang Terkadang kalau seorang mahasiswa itu Pegang duit Pegang uang Dan itu jumlahnya sekali banyak Belum ada sistem perencanaan keuangan yang baik Akhirnya di tiga bulan pertama kan tribulan Tiap tiga bulan dikasih Berbeda-beda setiap kampus Ada tiga bulan sekali Ada enam bulan sekali Ada yang sebulan sekali Kalau kami dulu sebulan sekali Jadi keluar Ya kalau dipakainya gak bisa head on juga Karena dipakainya untuk bayar hutang gitu Habis apa namanya Habis diterima Kalau belum terima duit beasiswa Kadang kita kekurangan duit Terlalu pinjem duit teman Akhirnya pas dapat beasiswa Nah yang jadi Persoalan sekarang sebenarnya Bukan dari sisi beasiswanya yang salah Tapi manajemen keuangan dari si award ini Si penerima beasiswa ini Ya bisa jadi dia mendapatkan uang yang cukup lebih Ketika mendapatkan Apa namanya istilahnya Biaya hidup ya Jadi kan selain beasiswa itu Isinya adalah SPP atau UKT yang dibayarkan oleh pemerintah Dapat juga biaya hidup Nah biaya hidupnya ini ketika dia mendapatkan itu Mungkin dipakainya untuk beli HP Atau dipakai untuk beli tas Atau dipakai untuk traktir pacarnya Atau apapun itu Bisa jadi ada yang nampak Tapi behind offnya itu Sebenarnya banyak dari penerima beasiswa Biasiswa bidik misi KIP di Win Mataram ini Yang mendapatkan prestasi Itu poinnya sebenarnya Itu yang harus ditanyakan kepada netizen Apa kontribusi penerima beasiswa bidik misi KIP di Win Mataram Itu yang menjadi pertanyaan Pembanding sebenarnya Jangan sampai kita hanya fokus melihat Hedonis-hedonisme dari teman-teman Yang mendapatkan beasiswa ini Tapi tidak melihat prestasi yang mereka berikan Banyak kok penerima beasiswa bidik misi KIP di Win Mataram ini Yang memberikan prestasi yang sangat luar biasa Mendapatkan medali emas Ikut kegiatan konferensi internasional Juara lomba MTK dan lain-lain Dan itu dari penerima beasiswa bidik misi KIP Silahkan Anda buka Instagram Forma Kipsi Itu semua postingan itu hampir tiap minggu ada berita positif Dalam artian positif gini Ada-ada penerima beasiswa bidik misi KIP Itu memberikan prestasi yang luar biasa Dan membanggakan almamatarnya Itu poinnya sebenarnya Dan saya selalu sampaikan kepada Ada-ada penerima beasiswa bidik misi KIP Itu jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepada kalian Ini mengutip John F. Kennedy pernah mengatakan seperti itu ya Tantasi dan negasi Amerika Serikat Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kalian Tapi tanyakan apa yang kalian bisa berikan kepada negara Kalau itu ditarik ke bentuk sederhana Jangan tanyakan apa yang UIN Mataram berikan kepada kalian Tapi tanyakan apa yang Anda bisa berikan kepada UIN Mataram That's it Berarti Apa namanya Konstribusi penerima kepada pemberi itu Pasti ada atau Harus 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 Jadi Sebagai contoh nih Saya selalu bercerita Karena ini pengalaman hidup ya Saya ketika mendapatkan beasiswa bidik misi Tahun 2010 sampai tahun 2014 Itu saya selalu pasang target Minimal Setiap semester itu IPK saya itu tidak di bawah 3,5 Target 1 Yang kedua adalah minimal Setiap semester saya itu ke gelomba dan Berhasil menjadi juara Apa-apa saya cerita ya Alhamdulillah saya selesai dengan IPK 3,97 Jadi wisodohan terbaik S2 pun seperti itu IPK 3,94 Wisodohan terbaik lagi Tangkap motivasinya ya Bukan bermaksud apa Ini sepeda informasi Berbagi motivasi Sampai pada titik dimana tahun 2014 Satu semester sebelum saya selesai Itu mendapatkan undangan langsung Dari Presiden SBY waktu itu Penerima beasiswa bidik misi Berprestasi di Undang Jakarta Perwakilan setiap universitas Itu kita kumpul di Hotel Bidangara Jakarta Untuk mendapatkan apresiasi langsung Sertifikat dari Presiden Bertemu langsung Berjabat tangan langsung Kenapa? Karena Semasa kita kuliah itu Sering ikut lomba Membanggakan kampus Sampai bukan cuma sampai pada Titik lomba dan lain-lain itu Tapi kita ikut organisasi Menjadi ketua organisasi ini Ketua UKM ini Dan kalau diperhatikan Coba lakukan survei sederhana Rata-rata yang menduduki jabatan Atau menduduki Bukan jabatan, sorry Apa namanya Pimpinan, pucuk pimpinan ketua Atau apa gitu Di beberapa organisasi kampus Itu rata-rata dari mahasiswa bidik misi Kenapa? Karena setidaknya mereka sudah memiliki Kemampuan atau Sistem Kepimpinan yang baik Karena mereka terseleksi di awal Bukan hanya terseleksi pada Jalur masuk kampus Tapi mereka diseleksi juga Untuk mendapatkan biasiswa itu Jadi memang hukumnya wajib Untuk seorang penerima biasiswa Itu memberikan kontribusi Apapun bentuknya Bagaimana misalnya Kalau seorang penerima biasiswa ini Tidak ada kontribusi Kepada pemberi Apakah biasiswanya akan dicabut Atau bagaimana? Oke Berbicara tentang biasiswa dicabut Atau Biasiswanya digantikan Itu tergantung daripada Kebijakan kampus Kebijakan kampus Tidak selamanya penerima biasiswa Yang tidak memberikan Kontribusi atau prestasi Itu biasiswanya dicabut Tidak Yang dicabut itu Yang pasti kalau dia nikah Kalau KIPKA itu Pengetahuan saya Dia menikah Pada saat Proses perkuliahan Belum selesai nih Terus Dia menikah Itu Yang terjadi adalah Biasiswanya menambah Harus dicabut Itu satu Atau Dia bikin masalah Atau Persoalan kampusnya Taruhlah dia Tauran Atau apa Itu bisa jadi dicabut Yang menjadi Persoalan sekarang adalah Terkadang Adik-adik ini Karena merasa bahwa Sudah mendapatkan Biasiswa Mereka tidak berpikiran lagi Untuk berkontribusi Itu sebenarnya Bukan salah sih sebenarnya Tapi Perlu diperbaiki Mindset itu Kenapa? Karena ya Anda sudah diberikan Something gitu Anda sudah diberikan Sesuatu oleh negara Dan sesuatu itu Dari pajak rakyat Alangkah Baiknya Anda memberikan Sesuatu lagi Untuk Membalas budi Setidaknya Jangan bikin persoalan IPK Anda Ya stabil lah Jangan sampai di bawah Tiga Kalau seperti itu Apa bedanya Anda Dengan mahasiswa lain Yang tidak mendapatkan Biasiswa itu Jadi Menurut Bapak Tentang Permasalahan Akhir-akhir ini Yang viral Di media sosial itu Menurut Bapak Apakah Biasiswa KIPK ini Sudah tepat sasaran Atau Gimana? Kalau ditanya Tepat sasaran Atau tidak Tepat sasarannya itu Tergantung kita melihatnya Dari sisi mana Sebenarnya Kalau kita melihat Dari Sisi positif Bahwa Setidaknya pemerintah Sudah berikhtiar Untuk memberikan Bantuan Biasiswa Kepada mahasiswa Tapi Tergantung lagi Dari bagaimana Cara kita melihatnya Kalau kita melihatnya Dari sisi yang Ya sudah saya lihatnya Dari sisi head-down Head-downnya Si mahasiswa Yang 1 banding 10 Itulah kita sebut Kayak gitu ya Akhirnya Mempandang kita Terhadap penerima Biasiswa akan Seperti itu Ya sederhana gini Mila Apa Mila setitik Rusak susu Sebelanga gitu Kadang ada Ada yang seperti itu Ada satu yang Seperti itu Itu aja yang dilihat Kita gak lihat Yang lain gitu Yang mendapatkan Biasiswa Kalau Anda lihat Contohnya Teman-teman yang aktif Di kampus itu kan Rata-rata Pada Biasiswa Yang MC Kalau ada kegiatan Kampus Yang MC Wisuda itu Anak-anak penerima Biasiswa Oke Yang baca Apa namanya Al-Quran Kalau ada kegiatan Itu mahasiswa Di program Biasiswa Di program Biasiswa ini Apakah ada program tertentu Yang diberikan Oleh kampus Atau pemberi Biasiswa Kepada penerima Biasiswa Oh iya ada Selalu ada kegiatan-kegiatan Pengembangan soft skill Ya baik itu Dari pihak Apa namanya Pemerintah Yang kemudian Diberikan kepada kampus Lalu kampus Melakukan kegiatan-kegiatan Itu biasanya Setahun sekali Atau satu semester Satu kali Ada pelatihan-pelatihan soft skill Penguatan bahasa Dan lain-lain Gitu Ada sih Oleh itu ada Tadi kan Ada juga Bapak bilang Forma Kipsi Kegianan Forma Kipsi ini Sudah menjadi UKM ya Pak? Ya Jadi gini Saya cerita dikit ya Saya kebetulan Pengurus juga dulu Jadi waktu mahasiswa kayak kalian Kami menginisiasi Suatu organisasi Tentunya di kampus Tingkatan kampus kami dulu Jadi di UNM itu namanya IHDIM Inkatan Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Agar supaya Teman-teman penerima Biasiswa Bidik Misi ini Komunikasinya itu Senantiasa terjalin Kalau ada Lomba-lomba itu Kita saling share info Atau kalau ada yang bermasalah Atau apa gitu Kita saling mengingatkan Itu tujuan daripada Wadah itu sebenarnya Lalu Tahun 2015 Kurang lebih tahun 2014 Atau 2015 Itu terbentuk Permadani Diksi namanya Persatuan Mahasiswa Dan alumni Bidik Misi Nasional Itu Nah kebetulan waktu itu Munasnya di Makassar Dan kami termasuk sebagai Inisiator dari Kegiatan itu Atau organisasi itu Turunan dari situ adalah Kita harap semua Organisasi yang ada di Organisasi Bidik Misi yang ada di Kampus KIP K-Bidik Misi yang ada di Kampus itu kemudian Memiliki legalitas yang cukup Dalam artian Setidaknya Bisa menjadi komunitas Organisasi Atau bahkan menjadi UKM Alhamdulillah Tahun 2020 kemarin Itu kemudian kami mencoba Melakukan komunikasi-komunikasi Baik dengan pihak Pimpinan Dalam adalah Ada-ada ini Diterstui untuk menjadi Unit kegiatan mahasiswa Dengan Analogi sederhana Bahwa Teman-teman ini perlu Disatukan dalam suatu Organisasi Karena jumlahnya banyak Jumlahnya banyak Ratusan Seperti itu Akhirnya menjadi UKM 2020-2021 Bapak kan alumi Dari Universitas Negeri Makassar Itu formakipsnya Sudah menjadi UKM Game-nya memang Banyak Semua Rata-rata sih Rata-rata Dari beberapa kampus Yang ada di Indonesia Saat ini Organisasi penerima Biasiswa Bidik Misi Kipnya Sudah berafiliasi Menjadi UKM Kalau di Win Mataram Juga seperti itu Win Mataram Sudah seperti itu Sejak tahun 2021 2020 kemarin 2021 ya Baru 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 Untuk Untuk Mendaftarkan diri Mendapatkan Biasiswa UKI Ini Sampai Semester berapa Dia akan menerima Biasiswa ini Sampai lulus Atau ada Ya Tentunya Dari semua Biasiswa yang Diberikan oleh Pemerintah Karena kalian itu memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri Kalau di bidik misik, sebenarnya pengetahuan saya Semua penerima biaya siswa itu sudah diberitahukan sejak awal Bahwa yang ditanggung adalah sekolah S1 ya, 8 semester Dalam artian, kalau anda lewat dari 8 semester Maka biaya siswa itu kemudian tercabut dengan sendirinya Semester 9 anda sudah tidak dibiayai lagi Dan rata-rata sih saya lihat teman-teman atau adik-adik ini Yang mendapatkan biaya siswa KIPKA ini selesai tepat waktu Selesai tepat waktu dalam artian mereka selesai di 8 semester itu Karena mereka merasa bahwa kalau saya lewat Satu saya malu ya, saya malu dengan teman-teman saya gitu kan Karena dia sudah ditahu sama temannya untuk menjadi penerima biaya siswa itu Harus selesai tepat waktu Akhirnya rata-ratanya bahkan ada selesai itu 7 semester bahkan sebelum itu Mereka tetap mendapatkan biaya siswa sampai semester 7 itu Semester 8 nya sudah tidak dapat lagi karena sudah selesai gitu Sama dengan biaya siswa-baya siswa lain saya rasa juga seperti itu Ada aturan-aturan main tersendiri Bisa di sharing-sharing gitu Pak Gimana pesan dan kesan untuk para mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri di KIPKA ini biasa Oke, saya ingin mengawali apa namanya sharing itu Pertanyaan real share itu Mengatakan gini, if you work better, better it's not enough Kalau anda bisa menjadi yang terbaik, maka baik saja tidak cukup Kalau rekan-rekan atau adik mahasiswa bisa menjadi seorang penerima biaya siswa Maka menjadi seorang mahasiswa yang tidak mendapatkan biaya siswa itu tidak cukup Sama halnya kalau anda bisa mendapatkan IPK 4.0 Maka IPK 3.9 itu tidak cukup Karena anda bisa mencapai IPK 4.0 itu Kalau anda bisa menjadi wisudawan terbaik, maka menjadi wisudawan yang tidak mendapatkan predikat kumlaut itu tidak cukup Gitu ya, itu pesan saya Jadi bagi semua penerima biaya siswa sebenarnya anda bisa dengan satu kata kunci usaha Usaha tidak baik Ihtiar Iya Karena saya pun dulu seperti itu Saya pun dulu seperti itu Meskipun saya memiliki impian yang sangat besar Saya harus mewujudkan impian itu dengan usaha Contohnya ketika saya selesai SMA karena saya anak yatim Ibu saya pernah katakan gini Kalau saya sederhanakan bahasanya kayak gini Tidak usah kuliah kalau tidak dapat beasiswa Itu kan agak sedikit ini Yang memotivasi ya Akhirnya kami semua bersaudara Itu penerima beasiswa Ya, kakak saya itu S1, S2 nya dapat beasiswa Kemenang dan dari Kementerian Kehutanan Di IPB Bogor Saya alhamdulillah ada penerima beasiswa Bidik misi S2 LPDP Adik saya yang ketiga Itu dapat beasiswa Bidik misi juga Lanjut sekolah lagi ke Amerika Serikat Yang keempat, yang terakhir Karena saya secara pribadi Dan kakak adik saya sudah Bisa membiayai si bungsu ini Maka kami merasa Bahwa oh jangan daftar bidik misi Karena anda tidak berhak disitu Karena penghasilan orang tua Sudah cukup untuk membiayai kamu sekolah Tapi karena dasarnya Mentalnya pengen nyari beasiswa Akhirnya dia dapat beasiswa BI Dari Bank Indonesia Ibu saya pun penerima beasiswa Keluarga beasiswa Keluarga beasiswa Istri saya penerima beasiswa Bidik misi Jadi istri saya juga penerima beasiswa Bidik misi Keluarga beasiswa Terima kasih pak Sudah mau kita undang disini Berbagi pengalaman tentang beasiswa Senang sekali saya diundang Terima kasih Terima kasih teman-teman yang sudah Menonton pembicaraan kita Pada hari ini Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih ya Terima kasih